Ya ada perjanjian satu lagi, itu yang ada di Pak Rikrik itu. Apa Pak? Intinya apa? Isinya apa? Intinya kalau tidak salah itu perjanjian utang-piutang orang kali ya. Siapa berutang, siapa yang diutangi? Ya pastinya punya duit, memberikan utang kepada yang tidak punya duit. Jadi Pak Sandi mengutangi Pak Anies? Kira-kira begitu. Yang itu saya lihat. Berapa nilainya? Nilainya berapa ya? 50 miliar orang kali. 50 miliar orang kali. Kemudian juga ada perjanjian utang-piutang dengan Pak Sandi dan Pak Anies. Waktu itu kan Pak Anies sudah punya uang. Tapi perjanjiannya dikatakan bahwa kalau keadaannya menang, utang-piutangnya selesai. Utang-piutangnya selesai. Sudah lunas? Saya kira belum harga. Karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi. Kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies ya kan? Karena waktu itu kan putaran pertama kan logistik juga susah. Namanya juga lagi tertati-tahti juga kan? Kira-kira begitu. Perjanjian itu ada. Ya Bang Sandi merasa perjanjian itu masih berlaku sampai sekarang. Apakah ada kesepakatan itu atau ada perjanjian itu baik tertulis maupun tidak tertulis? Tertulis dan untuk episode itu saya mengusulkan Bang Akbar mengundang Fadlizon. Bahkan sebenarnya waktu itu yang pertama kali ikut membuat draft kerjasamanya dengan Sandi Agamun itu saya pakai tulisan tangan saya. Karena dia yang men-draft dan dia yang nulis tangan itu. Oh gitu? Ya, yang kita tanda tangan ini bertiga. Saya tidak tahu yang termasuk Pak Sandi itu perjanjian apa. Mudah-mudahan beliau keliru ya. Setahu saya tidak ada. Yang punya logistik kan Sandi. Sandi kan banyak saham, likuiditas bagus. Yang buat juga itu lawyer. Lawyernya Pak Sandi. Dan ini juga atas kemauan Pak JK. Terungkap isi perjanjian Anies Perswedan. Akad hutan yang belum terselesaikan. Saya sampaikan saya memiliki komitmen dan saya tidak ingin dicatat sebagai perkhianat. 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 Silahkan. Perkhianat. Tidak ada masalah. Yang penting adalah Prabowo tidak bohong dan tidak berkhianat. Kita harus berani mengatakan yang benar-benar dan yang tidak benar itu tidak benar. Setahu saya tidak ada antara perjanjian Pak Anies dengan Pak Prabowo. Mudah-mudahan beliau keliru ya. Saya tidak tahu yang termasuk Pak Sandi itu perjanjian apa. Kalau ada orang yang ngomong, ya dia kan tidak mengerti. Nanti di kesempatan lain, lihat perkembangan lah. Nanti apakah kita kemudian akan cerita sedikit atau bagaimana. Nah, kembali kepada soal etika dan moral. Seorang pemimpin, apakah memang bisa dipergang kata-katanya atau tidak. Itu biarkanlah masyarakat yang menilai. Kalau betul bahwa ada perjanjian tersebut dan tidak hanya mengikat di 2019, maka secara etis, Mas Anies tentu akan problematik karena dia tanda tangan. Ya mungkin Pak Sandi perlu cek lagi ya. Setahu saya tidak ada antara perjanjian Pak Anies dengan Pak Prabowo. Mudah-mudahan, mudah-mudahan beliau keliru ya. Saya tidak mengomong substansi ya. Saya tidak tahu kalau Pak Sudirman Syed lebih tahu ya. Tanya saja ke beliau. Yang pasti itu memang ditulis oleh Pak Padli, barangnya sekarang ada di saya. Ya saya lihat tangan-tangannya ada di situ. Ya saya kebetulan ikut drafting lah perjanjian itu. Sepanjika sendiri yang menasihati kita kok. Mencuat isu yang lagi-lagi menyerap nama bakal Capra Senasdem Anies Boswedan berkaitan dengan momentum pilkada DKI 2017 selalu. Kali ini Anies Boswedan disukam terlibat perjanjian utang-periutang mencapai 50 miliar dengan mantan paslonya, Sandiaga Uno. Hal ini mulanya dibuka ke publik oleh ekstim SES Anil Sandi di pilkada DKI 2017. Yang kini juga wakatem Golkar Erwin Aksa. Erwin Aksa mengatakan Anies Boswedan menaikkan surat meminjam uang mencapai 50 miliar dalam perjanjian dengan Sandiaga. Erwin menceritakan uang tersebut dibutuhkan agar roda logistik lancar dalam menainkan pilkub DKI 2017. Erwin mengatakan surat perjanjian utang-periutang ini disusun oleh Hari Kri Rizkyana, pengacara Sandiaga saat itu. Itu memang waktu putaran pertama ya, logistik juga susah. Jadi ya, yang punya logistik kan Sandi. Sandi kan banyak saham, likuiditas bagus, dan sebagainya. Ya ada perjanjian satu lagi, yang saya kira itu yang ada di Pak Rikrik itu. Kata Erwin dalam wawancara di akun Youtube Akbar Faisal saat dikonfirmasi pada minggu 5 Februari 2023. Erwin Aksa juga mengizinkan pernyataan tersebut untuk dikode. Erwin mengatakan isi perjanjian tersebut menurutnya surat itu berisi perjanjian Anies yang meminjam uang kepada Sandiaga. Intinya kalau tidak salah itu perjanjian utang-periutang barangkali ya. Yang pasti yang punya duit memberikan utang kepada yang tidak punya duit. Kira-kira begitu, karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies. Kata-kata. Menurut Erwin, situasi logistik saat putaran pertama tilka DKI 2017 masih cenderung sulit. Dia menyebutkan nominal hutangnya mencapai 50 miliar. Karena waktu itu putaran pertama kan ya namanya juga lagi tertateh-tatehkan waktu itu. Jadi kira-kira begitu. Yang itu saya lihat dan itu ada di Pak Rikrik. Nilainya berapa? Ya 50 miliar barangkali. Apakah sudah lunas? Saya kira belum barangkali ya. Ujar Erwin. Di wawancara terpisah, Erwin mengatakan dirinya hanya melihat perjanjian tersebut. Dia mengatakan surat terkait perjanjian utang-periutang itu ada di tangan Rikrik. Saya hanya melihat yang megang semuanya lawirnya Pak Sandi namanya Pak Rikrik. Kata Erwin Aksal saat dihubungi. Rikrik bukan hanya mengetahui yang menyimpan perjanjian iya Pak Rikrik. Saya cuma melihat saja. Saya juga nggak ngerti kok. Ada perjanjian itu. Ujarnya. Erwin mengaku tidak tahu menahu kelanjutan dari perjanjian hutang-bitang tersebut pada saat ini. Ya waktu saya lihat segitu 50 miliar. Saya nggak tahu sekarang. Nggak tahu kalau itu perjanjian masih berlangsung atau tidak. Ujarnya. Pada kesempatan tersebut, Akbar Faisal juga sempat bertanya apakah Anies Baswedan sudah mulai nasih hutang pada Pak Sandi. Dia meragukan dengan mengatakan, Saya kira belum barangkali ya. Ujar Erwin. Saat ini memang muncul isu tentang perjanjian politik yang ditekan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, eks-Guburnar DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Una. Perjanjian tersebut kabarnya dibuat celang Bilkada DKI 2017 dan diproyeksikan untuk pencapresan. Isi perjanjian disebut Anies Baswedan tidak akan mencucapres jika Prabowo dalam kesempatan sama siapnya pres. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Submi Dasko Ahmad pun membenarkan adanya perjanjian politik antara ketiganya. Tetapi ia tidak bisa membeberkan detail isi perjanjian tersebut. Dia mengatakan perjanjian itu bersifat internal dan bukan untuk dikonsumsi publik. Jadi kalau ditanya apakah ada perjanjian? Ada, tetapi isinya apa? Ya kita tidak mau buka karena itu bukan konsumsi publik. Kata Dasko dikutip dari TV One News pada Rabu 1 Februari 2023. Dia menegaskan perjanjian itu ada, perjanjian itu bentuknya pun tertulis. Dia mengatakan perjanjian itu ditulis oleh Fadliza. Yang pasti itu memang ditulis oleh Pak Fadli, barangnya sekarang ada di saya, kata Dasko. Sementara itu perwakilan Anies Baswedan dalam Tim Kecil Koalisi Perubahan Sudirman Said membantah perjanjian bukan soal pencapresan saat itu. Dia bilang perjanjian itu terkait pembagian beban biaya pilkada dengan San Diego Keuno. Maka itu Sudirman menegaskan tidak ada perjanjian politik antara Anies dengan Prabowo. Setahu saya tidak ada perjanjian antara Pak Anies dan Pak Prabowo karena memang tidak sempat menjajaki kemungkinan bersama-sama, kak. Yang ada perjanjian utang-piutang dan pembagian biaya kampanye antara Pak Anies dan Pak Sandi. Itu saya baca, kata Sudirman Said di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Bantan. Dia merekaskan isi perjanjian tersebut adalah saat Anies berhasil memenangkan pilkada DKI 2017 lalu. Maka utang-piutang dianggap selesai menurutnya. Kata dia hal itu dianggap sebagai perjuangan bersama. Sudirman pun kembali menekankan tidak ada perjanjian soal maju capres antara Prabowo dan Anies. Dia mengaku celang 2019 dirinya coba konfirmasi ke Anies langsung terkait bersedia maju jadi kontesan pilpres 2019 atau tidak. Seperti yang diketahui, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kerap disebut memiliki janji politik. Dengan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno. Dan juga janji politik terhadap Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Hal itu pertama kali diungkapkan oleh Sandiaga Uno dalam tayangan YouTube Akbar Faisal Ansesort yang tayang pada 26 Januari 2023. Menteri Perusahaan dan Ekonomi Kreatif itu berujar. Anies Baswedan punya perjanjian politik dengan Prabowo celang pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Perjanjian itu ditulis oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang lain, yakni Fadliso, dan ditandatangani oleh Anies, Prabowo, dan Sandi. Sandi tidak menjawab apakah dalam ilsi perjanjian tersebut ada larangan bagi Anies untuk maju di Pilpres 2024. Ia hanya menekaskan kalau dalam perjanjian tersebut tertulis itu terkait dengan Pilgub DKI Jakarta 2017, di mana dirinya bersama Anies maju sebagai kandidat. Lagi lanjut, Menteri Perusahaan dan Ekonomi Kreatif itu menyebutkan kalau perjanjian Prabowo, Anies, dan dirinya masih berlaku hingga saat ini. Ia sendiri mengaku masih komit memegang perjanjian tersebut. Adapun Anies Baswedan, saat ini telah mendapatkan tiket informal dari ketiga partai yang menjejaki koalisi perubahan. Ketikanya adalah Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Kadilan Sujahtera atau PKS. Saat ini ketika Parpal tengah mempersiapkan penandatanganan nota kesepahaman untuk mengesahkan koalisi tersebut. Terima kasih telah menonton!